Rekomendasi untuk minggu ini Rekomendasi lo apa Bang? Untuk barang-barang yang ada di Bangbong Musik Di minggu ini Tadi tuh masuk Ada satu gitar yang Hah? Apa itu? Mencolok banget ya? Apakah itu? Coba Ini ternyata mereknya adalah Jerry King By Aguda Produced by Steam Studio Apa yang menurut Lo ini spesial Jadi lo merekomendasikan Ini sebagai rekomendasi minggu ini Pertama dari bodinya Udah agak beda dari yang lain kan Ini udah gitu begini kayak Apa ini? Kayak apa sih? Beda sendiri kan kalau tele kan Begini ya Ini kayak Begini ya? Iya itu secara Strat kan begini Muter sini kan Ini kayak langsung Dipotong udah gitu Volumenya 2 Lo suka yang aneh-aneh ya Lo suka yang unik-unik ya Terus ini juga fretboardnya Item banget apa nih? Ini Ebony apa? Apa sih? Mungkin ya Ebony ya Ini item sekali? Iya ini Ebony lo bro Ebony mah Oh Ebony ini Gokil ya Terus ternyata tadi dilihat Ininya Wow sudah locking tuner Sudah locking tuner Dan ini bukan locking tuner yang Cina-Cina yang abal-abal ya Tuh ada tulisan Jerry King Guitars Steam Studio juga Dan ini ada Yang paling penting adalah disini nih Apa tuh? Ada logo panda Ini dia Ada logo panda Logo panda ini dari WWF World Wide Fun Eh nggak sih? Terus ini necknya kita kan pegang nih set Apa kayak dia tuh gini Apa sih namanya? Apa sih namanya? Trapezium Apa kayak Iya gitu kayak Teg-teg-teg gitu Jadi kayak Kayaknya pas kita megang tuh Kayak ada Plok gitu Nemplek Nempel tiba-tiba? Kayak ada Kayak ada pegangannya gitu Apa ya? Namanya gue nggak tau sebutnya apa nih Cuman Ini unik sih ini necknya Kemarin ngobrol sama Billy Katanya Siti namanya trapezium Gitu Yang gue ikut trapeziumnya udah Jadi bentuknya dia nggak Nggak round Iya nggak round gitu Dia agak begini Set Begini Hmm Kemarin gue sempat ngobrol sama Billy Katanya begitu Ini bekas bang Oh ini bekas By the way Ini bekas kondisi kayak baru Kalau bekas Otomatis stok cuma satu Hmm Terus ini nih Yang agak menarik nih ini Ini Bloknya tuh apa Tremolo bloknya besar nih yang Big blok ya Iya big blok Oke Dia Bekas Stok cuma satu Untuk saat ini harganya 4 juta Nggak tau nih Nanti bisa naik atau gimana Wow Ini bekas ya Barunya kalau nggak salah Hampir 5 jutaan deh Ini buatan Cina Cina Oke Tapi nggak kelihatan buatan Jepang ya Iya lah buatan Cina Nggak kelihatan buatan Coba Anjing Oke Oke Mau dicobain Coba dikit dong Coba dikit dong Ini pake kabel Silent Dari iVue Creator Tengok Dia basicnya strut ya HSS Eh salah Eh salah Lo ngapain step Ini gimana sih kalau Ini gua Gua tuh belum pernah punya gitar yang ada ininya nih Apa tuh Locking tuner Locking tuner Ini Itu harusnya gimana sih Dia nggak apa-apa normal aja Normal Kalau ngancengin ya normal Normal aja Cuman buat senarnya aja Jadi dia Bisa di Dimatiin gitu senarnya Soalnya gua pernah liat di video ada orang Orang luar Dia bilang kalau Ya selama ini lu lakuin Salah kalau Kalau apa Kalau kita pasang senar Terus ternyata Nggak seperti itu Buset Oh iya Soalnya kalau Kita pake Locking tuner Gitu Kita nggak perlu lilitan yang banyak Satu lilitan doang Kita bisa kencengin PRS Oh Hmm Kita scan dulu ya Ini ada PRS Tuner dari PRS 450 ribu 450 ribu Iya Tapi tingkat akurasinya Bas-bas-bas Oh dia burung ya Burung Manu Wah Manu gambarnya bro Aguda Jerry King Siapanya Tom itu bang Apa? Siapanya Tom nih Tom King Apa sih? Ngertanya? Siapanya Tom Oh Tom and Jerry Tuhan Gue yang gue Tangkep belakangnya Gue pikir Tom King Tom siapa Tom King Aguda Warnanya orange ya Warnanya orange Basicnya sih Struck banget ya Hambucker single-single Kepalanya mirip Apa tuh? Mirip ini ya Sepintas sih kayak Apa tuh? Sur nggak sih? Apa sih re ya? Apa sih kayak gini? Ya kayak sur-sur gitu lah ya Sure-sure gitu ya Coba ya Test jreng Oh ini Blitznya nih Blitznya Tidak terlihat murahan Ini Agak Kayak solid Gimana ya? Solid namanya apa ya? Solid brush Eh nggak sih? Nggak brush ini Ketan ini brush Gila Gila Gaya Gila Gila Tidak 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 terlalu bisa pakai ini Emang kayak Nah gue kan biasa Ibanez Bro Tapi nggak suka yang ini Nggak suka yang Ini empuk nih Empuk ya Udah empuk ya Bisa kalo nut lock ini Eh nut lock Apa namanya? Locking Tuner ini berarti udah di stamp, sangat kecil kemungkinan untuk berubah-berubah hmm iya jadi gini 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 ini kelebihan dari locking tuner sekalian gue jelasin emangnya nah ini kecilin dulu volumenya karena dia single point iya agak agak tapi udah gak usahin terus nah kan gak usah dong kan kalau disini ada ini aja jadi gak apa volumen aja dimaksimalin tapi taruh di hampetkan suka-suka lu lu oke jadi kalau yang biasa gak locking tuner kan kenapa dia lebih tidak stabil itu karena kadang lilitannya itu dikit atau licin kebanyakan kalau kita misalnya kalau bukan locking tuner kan agak banyak lilitannya nah dia kalau kita sering mainin dia akan ketarik-tarik dari situ oh dia kan gulungannya itu gulungan itu kan kita ngegulung kan ada yang sampe tebel gitu kan kebanyakan ketarik kan jadi otomatis dia ketarik-ketarik iya dikit-dikit iya dikit-dikit nah jadi agak cepet false nih kalau locking tuner itu yang tadi lu bilang lu pernah nonton itu ternyata salah iya karena kalau lu pakai locking tuner sebenarnya lilitan gak usah banyak terus cuma satu lilitan lu kencengin aja udah bisa jadi dia bener-bener diikat disini gitu mirip apa sih ada juga yang kayak apa ya ada juga yang yang diset masuk gini ya set diatas itu apa namanya itu oh itu set itu yang kayak model-model ah iya itu ah oh iya jadi seperti itu oke jadi rekomendasi lu ini ya ini jerry king by aguda produce by steam studio 4,3 FM harganya 4,3 FM harganya berapa? harganya 4 juta men 4 juta pas? 4 juta pas aja anjay bekas kondisi light new bekas kayak baru cakep nah ini gua suka kayak gini nih tidak ada apa-apanya oh nggak di furnish ya saksin gitu ini gua suka gini oke nah kalau rekomendasi dari gua ini oh ini gitar aneh ini yang gitar siluman ini bodi sama kepala kepalanya beda coba kita lihat nah karena ini menurut gua unik nih apalagi gua pedagang banget kan ini gitar cukup langkah nggak banyak di pasaran kalau pedagang ini dijual atau disimpen? kalau seorang pedagang? iya pedagang ya dijual kalau pedagang pedagang iya makanya lebih ditahan-tahan kah atau lebih ya kalau gua sih yang penting cuan aja bang sebenernya sih ditahan cakep ini bareng iya maksudnya nggak mau dipakai karena karena unik nggak mau dipakai sendiri iya dan agak cukup rare sih jadi necknya itu dia jazz master bodinya telecaster pick up necknya jazz master ini jazz master ya bukan P90 ya? bukan P90 ya? iya namanya sih kalau gitu nyebut apa nyebutnya? soft bar ya dia bilangnya soft bar jazz master sih tapi P90 juga disebut soft bar juga sih iya tapi dia jazz master jadi agak lebih gede lebih lebih fat ya soundnya ya berarti kayak single cuma lebih gendut aja jadi lebih gemuk lebih lebih iya lebih gemuk lebih gemuk ya dan breathnya tetap telecaster iya nah uniknya adalah ini necknya bener-bener kayak jazz master jadi scale-nya lebih lebih panjang panjang lebih panjang sedikit jadi lu feel feel mainnya itu jazz master banget nih kalau untuk ukuran necknya nih sound necknya ya jazz master lah nah jazz master kan agak fat gitu nah kalau di breathnya tele banget oh iya kalau tengah-tengah nih nah tengahnya itu jadi yang bikin unik adalah sound di middlenya middlenya itu kita gabungin sound necknya jazz master sama sound breathnya telecaster sound telecaster jadi sound telecaster tapi agak gemuk asik enak ya middlenya lucu ya selananya jadi ada ada twenky-twenky tele ya ini pokoknya kalau bawa yang lagu padi enak ya enak ya enak ya kan terus 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 iya semua tiga-tiganya punya karakter masing-masing dan warnanya warna jagoan tele banget ya tele warnanya sih jagoan banget ini ada gak yang yang ini kan kasarnya kalau kita rangom kan tele bodinya tele ininya strut ya ada gak yang ininya strut ininya tele ada gak keluar gak sih tapi vendor ya vendor paranormal ya vendor emang ada ya ada ada lupa kok universe universe apa paranormal jadi ada juga kayak gitu jadi bodinya jazz master pick up nya strut ada juga ada juga tapi itu harganya cukup lumayan ya daripada mahal-mhal dengan ini 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 cuma 2,1 juta ayo ini 5 juta 500 ribu bro udah naik udah naik tapi di belakang 200 ribu ya iya oke jadi ini rekomendasi gua untuk minggu ini ini saya ini Jerry King ya Jerry King nah ada logo panda di sini ada panda dan ada mandala tau gak lu? apa panda mandala lu termehek-mehek oke cuci panda sama mandala gak tau ya bang gak tau lagi aduh yang zaman lu termehek-mehek oke terima kasih teman-teman dan rekomendasi minggu depan apa nantikan aja ya nanti ada siap thank you mandala panda